Al-Habsi, Asegaf, Jamalulayl, dan BSA itu masuk Haplogroop GY32613. Demikian Dr. Sugeng Sugiharto menulis dalam halaman Facebooknya. Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, itu juga mengucapkan terima kasih kepada para Baalawi yang telah berkontribusi untuk sains. Bahkan, ia menawarkan diri untuk Baalawi yang sudah tes DNA untuk mengirim file BAM-nya kepadanya, untuk dibantu membuatkan file yang berisi seluruh mutasi dalam hromosom Y. Dari situ nampaknya, sudah ada kalangan Baalawi yang tes DNA, dan hasil Haplogroop-nya adalah G. Lalu apa artinya Haplog? Dalam kolom komentar Sunan Kaliprogo bertanya, maksudnya apakah masuk zuriat nabi tegak lurus atau zigzag? Lalu dijawab oleh Dr. Sugeng, ia gak mungkin lurus. Zigzag, disclaimer, belum ada buktinya. Lurus garis laki sampai nabi itu tidak mungkin. Tetapi keturunan nabi jalur zigzag masih mungkin, namun belum ada buktinya. Itu mungkin maksud jawaban Dr. Sugeng. Dalam halaman lain dari Facebooknya, ia menulis bahwa identitas genetik nabi Ibrahim berhaplogroop J lengkapnya J, FGC 8712, dan Imam Ali bin Abi Talib adalah J, FGC 10500. Dari sini kita memahami garis lurus keturunan nabi harus berhaplogroop J, lalu bagaimana kedudukan tes DNA menurut para ulama? Menurut hasil keputusan muktamar NU yang ke-31 yang dilaksanakan di Solo tahun 2004, hasil tes DNA bisa digunakan sebagai penafian ilhak nasab, tersambungnya nasab, tetapi belum tentu bisa menentukan ilhak nasab. Dari hasil keputusan muktamar NU itu kita bisa menyatakan nasab Ba'alawi sebagai tidak tersambung garis lurus laki-laki kepada nabi Muhammad S.A.W. Berdasarkan hasil tes DNA mereka yang tidak berhaplogroop J yang merupakan haplogroop yang dimiliki Imam Ali bin Abi Talib dan harus dimiliki keturunannya. Jika demikian, nasab Ba'alawi tersebut sudah tertolak dari dua sisi, yaitu pertama kajian pustaka sebagaimana dalam kajian penulis. Yang kedua diihat dari kesimpulan hasil tes DNA sebagaimana dijelaskan peneliti seperti di atas.